2,5 tahun bukan waktu yang singkat bagi pelaku usaha angkutan truk menelan pilu akibat diharuskan memutar arah saat pembangunan jembatan Sungai Alalak sejak 2019 lalu. Terutama pelaku usaha pengangkut barang logistik yang mengaku kecewa dan menanyakan kepada pemerintah berkaitan dilarangnya melintasi jembatan Sungai Alalak bagi truk bermuatan berat. Saat ini mereka berharap dapat diperbolehkan melintasi jembatan yang telah dibuka mengingat biaya pengeluaran semakin membengkak belum lagi kondisi jalan yang rusak di jalan Gubernur Syarkawi menuju Provinsi Kalimantan Tengah yang turut terbebani. Itu kondisi jalan tidak layak untuk kami lalui sebetulnya dengan angkutan logistik. Jadi kami sangat berharap sekali kepada pemerintah bagaimana caranya biar jembatan ini bisa kami gunakan khususnya untuk logistik dan lain-lain. Soalnya apabila logistik tertahan, terus terang Banjarmasin juga nanti tidak bisa mensublai barangnya keluar kota. Ini sangat merugikan untuk anggota kami logistik. Hampir sepekan jembatan Sungai Alalak yang baru selesai dibangun sudah dibuka, namun hanya terbatas untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan angkutan ringan. Sedangkan untuk kendaraan dengan kapasitas muatan lebih banyak seperti truk, fuso dan sebagainya belum diperbolehkan melintas. Terima kasih telah menonton!